Halo sahabat ABN, senang sekali saya Wina Demiharja kembali menemani Anda di ABN Talkshow di mana kita akan membahas info-info terkini seputar kesehatan tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Indra yang sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita nih. Hai Dr. Indra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Wina baik ya? Baik alhamdulillah, sehat ya dok ya. Terima kasih loh dok sudah menyempatkan hadir di setelah kesibukan Dr. Indra ya di ABN Talkshow kali ini nih. kita akan membahas satu produk terbaru dari ABN, yaitu ABN Sonic Digital Stethoscope. Benar banget. Ini adalah stethoscope canggih ya dok ya, yang kalau biasa kalau kita lihat stethoscope itu kan ada tubingnya nih. Klasik gitu ya. Klasik gitu, kalau ini tuh benar-benar compact. Dan ini memungkinkan untuk pemeriksaan telemedis ya dok ya. Iya, jadi sahabat ABN ada dua hal yang membedakan stethoscope ABN Sonic ini. Pertama, dia digital. Sehingga kita tidak memerlukan bentuk lama yang memakai tubing. Terus dokter harus dekat sama pasiennya. Nah, dengan ABN Sonic ini, kita bisa memeriksa pasien dalam kondisi jauh dari pasiennya. Oh, canggih ya dok ya? Misalnya, pasien ada di satu ruangan, kemudian dokter ada di ruangan yang berbeda. Nah, pasien tersebut akan diperiksa oleh perawat misalnya ya, stethoscope yang ditaruh di atas dada pasien, dokternya bisa mendengarkan dari ruangan yang berbeda. Begitu juga kalau seandainya pasiennya bahkan berada di kota yang lain, di negara yang lain. Jadi pasien pegang stethoscope-nya, dia periksa dengan petunjuk dari dokter, diletakkan di mana, kemudian dokter mendengarkan hasil pemeriksaannya. Nah dok, ABN Sonic Digital Stethoscope ini, ini kan saya juga baru dengar, baru juga tahu. Ini adalah sebuah inovasi terbaru dari ABN, yang ini baru pertama kali ada di Indonesia dan buatan Indonesia. Bener nggak nih dok? Bener sekali Mbak Wina. Jadi, sahabat ABN, stethoscope yang ada saat ini, betul sudah ada stethoscope digital di pasaran, tapi bentuk dan modelnya masih seperti stethoscope konvensional, artinya pakai tubing ya. Nah, stethoscope digital kita ini benar-benar compact, jadi kalau bisa saya buka, ini dusnya seperti ini ya. Boleh-boleh dok, biar sahabat ABN bisa melihat itu se-compact apa sih. Nah, ini baru ini keluar dari dusnya. Nah, jadi bentuknya benar-benar compact, digital, breakthrough ya. Bukan seperti stethoscope, jadi seperti gadget. Saya lebih senang ini mengatakannya sebagai gadget baru dokter ini. Ini saking compactnya nih dok ya, bisa dimasukin saku ya dok ya. Betul, jadi ini masukin saku, taraaa, stethoscope hilang. Bener-bener compact sekali gitu. Ini kalau untuk perempuan-perempuan, ini lebih mirip compact powder sebenarnya. Betul. Saking kecilnya ya. Betul, makanya ini kita rencanakan untuk bisa digunakan di home care dan juga di profesional. Profesional sudah pasti sebagai stethoscope biasa dokter meriksa pasiennya. Mungkin teman-teman sejauh di sana, di luar sana yang seorang dokter bisa menggunakan ini sebagai stethoscope biasa dan dibawa kemana-mana. Di saku, masuk ke saku, di tas, seperti bawa handphone ya. Tapi untuk home care pun penggunaannya amat sangat mudah. Bisa membaca petunjuknya, kemudian bisa dikoneksikan ke aplikasi yang ada di handphone, baik Android maupun iOS. Dan bisa merekam hasil pemeriksaan dari suara stethoscope ini untuk dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokternya. Baik secara tatap langsung, ini lodok dengerin suara jantung saya, suara paru saya, atau dia kirim melalui aplikasi, melalui WA, dan melalui platform-platform telemedicine. Ya, dan sekali lagi sahabat ABN ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa dari ABN. Karena satu-satunya baru pertama kali dan ini buatan Indonesia ya. Betul sekali. Mungkin bisa kita bilang ini adalah stethoscope digital pertama yang AKD dalam negeri. Jadi, sahabat ABN kalau dicari nanti ya, mungkin 10 tahun dari sekarang ada follower kita, tapi siapa yang pertama? ABN Sonic Digital Stethoscope yang merupakan alat kesehatan dalam negeri yang diproduksi oleh ABN di Indonesia. Luar biasa sekali. Nah dok, mendengar penjelasan dari dokter Indra, saya penasaran nih, bagaimana sih cara pemeriksaan jarak jauh menggunakan ABN Sonic Digital Stethoscope ini nih dok? Ya, jadi sahabat ABN, stethoscope ini berbeda dengan stethoscope digital biasa, karena ada dua teknologi yang ada di dalamnya. Yang pertama, memakai teknologi yang terpatankan yaitu noise cancelling technology. Artinya suara itu akan lebih jelas sudah pasti dengan stethoscope biasa ya, itu sudah lebih jelas. Dengan stethoscope yang juga digital pun, kita bisa bilang suara kita lebih jelas. Itu pertama. Jadi ada noise cancelling technology, artinya suara-suara lain yang mungkin masuk ke dalam stethoscope ini saat pemeriksaan, menjadi dihilangkan. Tinggal yang tersisa itu adalah suara paru atau suara jantungnya. Teknologi yang kedua adalah teknologi MEMS, yaitu Micro Electronical Mechanical System. Nah, dengan teknologi tersebut, mungkin sahabat ABN yang mengerti teknologi MEMS sudah paham betul ya, dengan diperkecil semua sensor, sehingga suara yang sangat kecil sekali frekuensinya, seperti suara jantung dan suara paru, akan teramplifikasi menjadi sangat besar, yang bisa sampai didengar oleh terlinga manusia dengan sangat jelas dan masuk ke dalam aplikasi melalui handphone. Sehingga para dokter yang sudah mencoba, itu nggak ada yang berkomentar lain kecuali bilang, suaranya jelas sekali ya, katanya. Nah, ini akan sangat membantu, apalagi untuk telemedicine tadi. Bayangin, dokternya ada di tempat yang terpisah. Dulu-dulu, boro-boro kita bisa mengirimkan suara dari pemeriksaan body sound ya, tapi dengan ini sudah bisa dikirim, suaranya lebih jelas, sehingga dokter bisa menegakkan diagnosis lebih pasti. Dokter Hindra tadi sempat membahas tentang pemeriksaan jarak jauh, tapi saya masih penasaran nih dok, seperti apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan jarak jauh tersebut nih dok? Indonesia itu kan negara kepulauan ya, sabang merauke, duh jauhnya. Nah, jangankan untuk pemeriksaan stetoskop, untuk pemeriksaan biasa saja kadang-kadang harus dijemput bola sama petugas kesehatan, karena mereka sangat susah pergi ke puskesmas, apalagi di daerah kepulauan, seperti di Sulawesi sana ya, dan di Nusa Tenggara, dan juga pedalaman-pedalaman pelosok Indonesia, bahkan di Sumatera pun masih banyak daerah yang belum terjangkau untuk bisa tiap hari mendapatkan pelayanan medis. Apalagi untuk mendengarkan suara tubuh, mungkin sudah nggak terbayang bagaimana caranya dulu, tapi dengan adanya ABN Sonic Digital Stetoskop ini, jawaban itu sudah ada di depan kita. Jadi, ABN Sonic Digital Stetoskop ini dilengkapi oleh dua jenis aplikasi yang bisa di-download di handphone. Saratnya hanya satu, punya koneksi internet, cukup. Oke, cukup dengan internet saja sebenarnya ya. Cukup dengan koneksi internet, koneksi data ya. Bagi Anda yang merupakan seorang profesional, dokter perawat atau bidan, yang akan di-install itu namanya aplikasinya ABN Sonic Pro. Pro, ngafalinya gitu ya. Pro untuk profesional. Sementara yang untuk home care, yang seperti tadi di daerah pelosok pedalaman dan Indonesia yang tersebar sangat luas ini, bisa mendownload aplikasi ABN Sonic Care. Oh, oke. Oke, oke. Berarti ini bisa, kalau untuk home care itu misalnya seperti saya, di rumah saya bisa punya juga ya dok ya? Betul. Jadi, stetoskop yang sama, tidak ada yang harus dirubah settingannya di benda ini, tapi mempunyai dua aplikasi yang berbeda. Nah, di situ akan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ABN Sonic Pro untuk dokter, dia akan menjelma menjadi stetoskop digital untuk membantu praktek tadi. Sementara untuk yang di rumah, yang home care, aplikasi itu akan membuat stetoskop ini membuat alat bantu bisa dipergunakan untuk pemeriksaan kesehatan setiap hari. Karena di situ bisa direkod kapan direkamnya, suaranya, bagaimana bentuknya. Misal, sahabat ABN sedang merasakan suatu yang tidak enak di dadanya, paru-paru atau jantung. Nah, dengan memakai aplikasi ABN Sonic Care dan stetoskop ABN Sonic Digital Stetoskop ini, maka bisa direkam saat tidak enak itu terasa. Mungkin ketika didengarkan oleh orang awam, suaranya biasa saja. Tapi, ketika dia mau konsultasi ke dokter, siapa tahu rasa tidak enaknya sudah hilang kan? Tapi saat tidak enak itu sudah direkam. Oh, sudah ada datanya. Betul. Jadi, pas ketika ke dokter, dok, dua hari yang lalu dada saya tidak enak. Pas diperiksa sama dokternya, ah baik-baik saja, ya iya, keluhannya lagi tidak ada. Tapi saya rekam loh dok, dengan ABN Sonic Digital Stetoskop, apa itu kata dokternya mungkin ya. Nah, si pasien akan menunjukkan, ini lokasi rekamannya. Oh benar, saat itu ada suatu kelainan. Dengan demikian, kita bisa menegakkan diagnosis lebih dini. Karena kan pada awalnya, kelainan suara itu, baik di paru-paru dan jantung, boleh jadi keluarnya nggak selalu. Nggak setiap saat. Ah, oke. Lagi di rumah ada keluhan, ke dokter hilang. Takut dia sama dokter. Tapi dengan ABN Sonic Digital Stetoskop, saat keluhan itu muncul, langsung buru-buru tempel, direkam, sampai nanti saatnya kita konsultasi ke dokter. Beres deh. Nah, dok. Nah, itu dia manfaatnya. Ini berarti boleh sedikit ditunjukkan, ini hanya pemakaiannya, hanya langsung kita tempel sendiri aja gitu ya dok? Betul, jadi tinggal dihidupkan, di sini ada tombol power ya, ketika sudah menyala lampunya, tinggal dipilih. Atau kalau sudah connect ke aplikasinya, di aplikasi kita tinggal pilih apakah mau suara paru-paru, mau suara jantung, atau suara abdomen. Oke. Nah, yang bisa kita rekam itu suara paru-paru dan suara jantung. Oh, sakitnya ada di sini. Ini, pilih dulu suara jantung, nanti aplikasi akan menunjukkan, ini diletakannya di mana, ada gambar petunjuk di situ ya. Oh, oke. Nanti tinggal ditaruh, sesuai dengan petunjuk. Terus setelah suaranya stabil, dengan kondisi jangan bergerak-gerak, ya kalau begini ya berisik ya. Jadi kondisi diam, sentuhan langsung ke kulit ya. Jadi jangan, ini kan saya menunjukkan saja ya, lewat baju. Jadi sentuhan langsung ke kulit, ketika suara grafiknya sudah stabil, tekan tombol record, selama 20 detik dia terekam. Jangan bicara, jangan bergerak. Dengan noise cancelling technology dan MEMS tadi, dia akan merekam suatu suara dengan gelombang grafiknya yang bisa nanti diamati oleh dokter. Kemudian bisa dipindah lagi, mau diperiksa sebelah mana. Terus apakah mau periksa jantung sama paru-paru, nah itu sudah ada di aplikasinya. Tinggal ada panduannya, gampang, tinggal diikuti saja. Semudah itu, cukup tinggal mengikuti panduan yang terdapat di aplikasi ya, dok ya. Tempel, tunggu suaranya stabil, rekam. Luar biasa, mudah sekali ternyata dok ya, cara memakainya. Betul, dan bagi dokter yang profesional, ya sudah nggak perlu ditunjukin ya, di aplikasinya. Karena dokter sudah tahu mau ditempatkan di mana, tinggal nanti justru terakhir. Ini saya tempatkan di sini, saya tempatkan di sini, sesuai ada pilihan di aplikasi, biar ingat si dokternya ya. Nah, tinggal nanti juga setelah nanti suaranya terlihat bagus grafiknya dan terdengar di melalui handphone, kemudian suaranya sudah bagus, tinggal direkod. Bedanya kalau rekaman untuk di ABN Sonic Pro, rekodnya bisa selama-lama dokter mau. Oh, oke. Ya, begitu. Kalau yang Sonicare 20 detik. Oh, oke. Nah dok, berarti dari hasil pemeriksaan ABN Sonic Digital Stethoscope ini kan bisa direkam. Nah, berarti nanti juga akan bisa masuk ke rekam medis digital. Betul begitu ya dok ya? Benar sekali Mbak Wina. Jadi, sahabat ABN, karena kita bisa rekam hasil pemeriksaannya ya, body sound kita bilangnya ya, baik itu suara paru-paru maupun suara jantung. Artinya, rumah sakit atau sistem medical record manapun yang sudah digital bisa langsung mengintegrasikannya. Jadi hasilnya bisa tergabung dalam suatu medical record elektronik yang sekarang sedang digadang-gadang sama pemerintah dan kementerian kesehatan. Nah, kita tahu bahwa sudah banyak yang bisa direkam di dalam elektronik medical record. Seperti tensi, nadi, suhu, kemudian ada hasil USG misalnya wanita yang sedang hamil, bahkan EKG pun sudah langsung bisa direkam melalui alat yang terkoneksi ke dalam elektronik medical record system. Nah, dengan adanya ABN Sonic Digital Stetoscope ini, data tadi tambah satu, suara tubuh, body sound, yaitu suara paru-paru dan suara jantung, yang selama ini belum pernah ada di Indonesia. Medical record manapun di rumah sakit yang bisa memasukkan merekam suara tubuh tadi. Oke. Nah, bayangkan betapa nanti menjadi suatu data yang sangat lengkap bagi seorang pasien, sehingga dokter bisa menegakkan diagnosis lebih tepat. Dengan demikian, nantinya saat pemerintah ingin mengintegrasikannya ke aplikasi Satu Sehat, dahulu Peduli Lindungi namanya ya. Oh, oke. Itu jadi Satu Sehat itu adalah lanjutannya dari Peduli Lindungi. Yang tanggal 31 Desember 2023 ini adalah batas akhir semua pelayanan kesehatan di Indonesia, baik rumah sakit, laboratorium, sampai praktek dokter pribadi, harus migrasi ke digital medical record. 1 Januari nanti, kalau belum migrasi, dia melayani pasien BPJS, BPJS nggak bayar. Bahkan akreditasi rumah sakit yang belum digital per 1 Januari 2024 akan dicabut akreditasinya. Oke, jadi nanti akhir tahun ini sudah mulai semua untuk medical record ini dibuat secara digital ya dok ya. Itu program dari KEMCAS melalui Digital Transformation Office DTO-nya. Wah dok, saya bener-bener senang sekali mendengar penjelasan dari dokter Indra. Jangan kan bauin, saya aja senang. Ini luar biasa sekali ya, sebuah kemajuan di bidang kesehatan untuk Indonesia yang semuanya sekarang sudah berbasis digital. Jadi sekarang semua data kalau medical record, kadang kita harus berbentuk apa ya dok, kertas, paper, harus dicari-cari dulu gitu. Sementara sekarang semuanya sudah dalam berbentuk digital, sangat canggih gitu ya dan mudah untuk aksesnya ya dok ya. Nah dokter Indra, saya mau bertanya sama dokter nih, dari dokter sendiri harapan untuk dunia kesehatan di Indonesia dan juga harapan dari ABN Sonic Digital Stethoscope ini seperti apa sih dok? Ya, kalau tadi kita bicara mengenai peduli lindungi yang Indonesia satu sehat tadi aplikasinya, itu kan arahnya ke profesional ya. Artinya itu untuk dokter praktek pribadi. Tapi jangan lupa, ABN Sonic Digital Stethoscope ini juga bisa digunakan untuk di rumah. Ada satu fitur lagi yang tidak terkoneksi ke dalam aplikasi yang ada di handphone, yaitu suara abdomen, suara perut. Maksudnya bukan ventriloquist ya, suara perut. Artinya, bagi wanita hamil yang ingin senantiasa mendengarkan detak jantung bayinya, bisa menggunakan earphone terkoneksi ke dalam colokan earphone-nya. Paruh di perut sambil rebahan, nggak usah dipegang, tinggal pasang colokan, pasang earphone, aduh mendengarkan suara jantung anakku gitu kan. Nah jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya untuk telemedicine, bukan hanya untuk tadi satu sehat, bahkan untuk wanita yang sedang hamil ingin mendengarkan detak jantung bayinya pun, bisa digunakan. Jadi harapannya, supaya ABN Sonic Digital Stethoscope ini, membuat Indonesia menjadi lebih sehat. Terutama early diagnosis tadi ya. Karena penegakan diagnosis dini itu menentukan kesembuhan. Makin dini kita menegakkan diagnosis, yang dibantu dengan alat yang bisa mendeteksi lebih dini suatu kelainan, maka makin mudah diobati dan makin baik prognosisnya. Sudah pasti akan lebih cepat sembuhnya juga. Mungkin itu harapannya ya. Nah dok, saya juga mempunyai harapan, semoga dengan adanya ABN Sonic Digital Stethoscope ini juga, kita juga sebagai bukan tenaga medis, bukan tenaga kesehatan, tapi mungkin saya sebagai ibu rumah tangga, ini juga bisa lebih aware lagi, bisa lebih mendeteksi lebih dini lagi, untuk kesehatan keluarga di rumah ya dok. Nah untuk produk dari ABN Sonic Digital Stethoscope, ini sudah tersedia di katalog dan juga e-commerce dari Abadi Nusa. Nah kalau begitu dokter Indra, terima kasih atas penjelasan. Dan juga waktunya sudah menyempatkan hadir di Bion Talkshow, senang sekali ya. Nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi bersedia ya dokter. Oke, dokter sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya. Sehat selalu juga dokter Indra. Nah sahabat-sahabat yang tanpa terasa, kita sudah sampai di penghujung acara, kita harus pamit. Tapi jangan lupa untuk follow Instagram dari ABN Today, dan juga jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dari YouTube channel ABN Today. Oke? Kalau begitu saya, Wina Dimi Harja pamit, sampai kita ketemu lagi di ABN Talkshow selanjutnya. Kita goodbye dulu nih dokter Indra. See you, stay healthy! Byeuuu! Byeuuu! Terima kasih.